hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba bahas seputar materi mikrotik jadi sebelumnya kita pernah membahas tentang prosedur bagaimana cara mengoperasikan mikrotik dimulai dari prosedur riset untuk kali ini kita akan mencoba bahas tentang materi akses mikrotiknya jadi untuk materi akses mikrotik disini sudah saya siapkan disini ada beberapa macam untuk mengakses mikrotik diantaranya disini ada beberapa akses yang pertama dari atau koneksinya langsung dari PC ya di sini ada koneksi langsung dari PC kemudian ada melalui serial konsol kemudian ada aplikasi telnet atau SSH kemudian ada menggunakan winbox kemudian FTP udah api browser dan yang ada metode net jadi untuk materi akses mikrotik yang akan kita praktikan kali ini adalah yang pertama kita akan mencoba mengakses mikrotik ini menggunakan aplikasi yang umumnya kita gunakan yaitu aplikasi winbox namun sebelum kesana kita akan mencoba memastikan dulu eh topologi yang akan kita gunakan untuk mengakses mikrotik ya jadi disini eh kita lihat topologinya oke jadi untuk topologinya kurang lebih seperti ini untuk mengakses mikrotik jadi kita akan coba susun topologinya yang pertama adalah sebuah komputer kita disini akan mengakses sebuah mikrotik ya kemudian kita kasih alamat eh di network 192.168.10.0.124 kita akan kasih IP untuk mikrotik di 192.168.10.1.124 untuk ether2 yang tersambung kemudian ada komputer kita dengan IP yang hampir sama dengan ini satu network 192.168.10.2 kemudian update sebagai berikut dan DNS nya juga sebagai berikut ini udah ini udah dulu eh langsung saja pertama kita lihat peralatan yang kita miliki di sini kebetulan sudah saya siapkan peralatan mikrotik untuk mikrotiknya kita akan coba menggunakan mikrotik seri RB941 BND ya untuk komputernya disini kita bisa lihat komputer yang ada di depan kemudian untuk kabelnya sudah disambungkan melalui ether2 yang sesuai tadi yang ada di topologi ke komputer kemudian eh reset mikrotiknya juga sudah dalam keadaan reset ya yang sudah kita pelajari sebelumnya langsung saja kita buka aplikasi Winbox yang akan kita gunakan untuk cara yang pertama kita buka oke di sini sudah terdeteksi ya jadi untuk cara yang pertama jelas untuk hasil mikrotik adalah melalui via Winbox via Winbox ini kita bisa deteksi konektinya disini bisa pakai mechades dan juga IP address jadi untuk yang pertama kita juga bisa menggunakan mechades jadi sesuaikan dulu mechadesnya agar sama kemudian untuk langkah kedua loginnya disini kebetulan kita masih default configuration atau usernya masih default yaitu admin kemudian password juga sama dikosongkan selanjutnya kita tinggal dikonek oke untuk hasilnya seperti ini ya connect via Winbox mudah sekali untuk selanjutnya kita akan mencoba mempraktikan materi akses via telnet misalkan ya disini jadi untuk telnet ini kita akan menggunakan aplikasi yang sudah saya siapkan disini ada aplikasi yang bernama putih ya disini ya jadi untuk aplikasi putih ini kalau kita bisa klik atau dibuka ini kita memerlukan sebuah autentikasi ya disini atau ketentuannya karena aplikasi putih ini dia menggunakan pengalamatan IP address ya seperti berikut dilihat bahwa untuk konektifitasnya disini untuk yang dari telnet atau SSA disini menggunakan layar tiga yang artinya layar tiga menggunakan IP address atau memerlukan IP address maka dari itu kita akan menggunakan setting dulu komputer mikrotik kita disini dan komputernya juga setting IP address ya untuk setting IP address disini kita akan menggunakan header2 yang sudah tersambung menu IP address secara static ya karena kita akan masukkan secara manual kita masukkan sesuai dengan topologi di mikrotik kita tadi adalah 192 168.10.1.24 untuk edarnya ke 2 oke jadi sudah ada kemudian untuk yang kedua adalah bagian dari komputer komputernya kita setting disini untuk jaringan kabel di TCP IP4 kemudian masukkan IP komputer yang satu jaringan satu network dengan router di 10 untuk komputernya 2 misalkan untuk gateway dan DSC juga bisa diisi sesuaikan untuk gatewaynya ke IP router misalkan ya oke 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 kalau sudah kita bisa cek konektivitas dulu bisa menggunakan misalkan kita ping dulu ke router ada reply, kita akan coba disini untuk portnya disini ada beberapa pilihan karena kita ada disini untuk putih itu bisa menggunakan protokol tenet atau ssa jadi kita bisa pilih salah satu untuk yang lainnya mungkin bisa dijelaskan lain kali, untuk pertama kita akan coba capital net saja untuk portnya disini 23 open, untuk logiknya disini kita masukkan secara default adalah admin passwordnya juga dikosongkan, disini sudah masuk ke mikrotik jadi ini untuk konektivitas aksis mikrotik via telnet salah satu yang menggunakan putih oke, sudah masuk untuk telnet ini kita konfigurasinya menggunakan common line untuk ssa juga hampir sama caranya dengan menggunakan putih yang berbeda adalah portnya yang tadi untuk ssa disini ada 22 portnya oke konektivitas juga hampir sama kemudian kita tinggal di sudah masuk untuk putih menggunakan port ssa ini sudah keamanannya sudah cukup bagus ketimbang menggunakan telnet untuk yang selanjutnya misalkan kita akan coba menggunakan FTV disini ada tidak tidak oke kita akan menggunakan aplikasi file zila sentuhnya contohnya khusunya sudah jadi disini untuk akses mikrotiknya adalah ada hotspot dan skin kenapa ada hotspot dan skin disini termasuk dari ada yang di menu file kan FTP ini masuk ke menu file disini ya, ada hotspot dan skin tadi ya itu via FTP kemudian untuk yang selanjutnya disini via web browser atau HTTP oke jadi untuk akses via web kurang lebih seperti ini hampir sama dengan Winbox karena graphic user interface oke mungkin itu saja yang dapat saya praktikan untuk bagaimana akses mikrotik jadi ada berbagai macam sekali untuk bisa mengakses mikrotik makanya untuk keamanan juga nanti kita bahas untuk akses mikrotik ini agar lebih aman alangkah webnya dibatasi oke jadi kita bisa pilih salah satu supaya orang lain tidak bisa mengakses mikrotik dari berbagai macam cara yang sudah dijelaskan oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akses mikrotik mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati